Halo guys, Assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku akan berbagi tutorial yaitu cara mengedit video di aplikasi KineMaster. Jadi di video kali ini aku akan membahas seputar tutorial dulu ya. Karena ini sebenarnya aplikasi edit video itu banyak. Jadi setahu aku para content creator itu mengedit videonya itu rata-rata menggunakan aplikasi KineMaster kalau di HP ya. Oke langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Oke langsung aja kita cari aplikasi KineMasternya. Nah ini ya. Nah dan sekarang kita sudah berada di aplikasi KineMaster. Oke langsung saja kita mulai untuk mengedit videonya. Ini untuk pemula ya. Nah yang pertama disini ada 3 aspek rasio. Yaitu ada 16 banding 9 dan juga 9 banding 16. Terus untuk yang terakhir 1 banding 1. Nah untuk ukuran pertama ini bisa digunakan sebagai content creator di Youtube. Terus untuk yang di tengah ini bisa digunakan untuk mengedit video di TikTok ya. Terus yang terakhir ini bisa digunakan untuk sebagai content creator di Instagram. Ukuran Instagram lah. Oke jadi disini aku akan memberikan contoh untuk mengedit video di Youtube ya. Jadi kita pilih yang ukuran 16 banding 9. Oke langsung aja kita cari videonya. Kita masukkan disini media. Nah disini aku sudah menyiapkan video mentahnya untuk diedit ya. Nah oke. Lalu kita cekis aja disini. Nah. Jadi ini adalah video mentahnya untuk aku kemarin. Jadi disini aku akan mengedit video ini. Nah video vlog aku kemarin. Oke kita coba apply dulu. Nah. Misalkan kalau kalian ingin potong dari bagian video tersebut. Caranya sangat mudah sekali. Klik aja bagian videonya. Terus pilih icon gunting ini nah. Oke. Nah disini ada 4 pilihan untuk potong ke kiri, potong ke kanan, potong di tengah. Terus bagi dan sisipkan bingkai bingkai waktu masuknya ini adalah foto gitu ya. Bisa dijadikan foto gitu. Oke langsung saja kita misalkan kita potong bagian ini ya. Nah. Kita pilih yang ini. Kita apply lagi. Nah. Itu aku jelek mana guys. Nah terus kita akan misalkan kita membuang video yang ini ya. Bentar. Nah. Kita klik lagi videonya lalu pilih icon gunting. Lalu klik seperti tadi. Nah. Nah ini tinggal buang. Pilih saja yang sebelah kiri disini. Nah. Lalu klik. Nah. Dia akan menghilang gitu guys. Jadi begitulah cara-cara untuk memotong video bagian yang tidak digunakan ya. Atau cut video gitu. Nah terus. Nah terus untuk selanjutnya kalau kalian ingin menambahkan transisi. Pilih saja disini. Nah jadi disini. Aku sih belum sempat download kemarin transisi ya. Jadi disini aku pilih yang biasa aja. Ini sebagai contoh gitu. Sebagai contoh aja gitu ya guys. Oke. Kita pilih ini aja. Lalu kita coba mainkan dulu. Kita coba cutar. Nah. Gitu. Nah jika kalian ingin menambahkan musik. Klik aja audio. Nah jadi disini musiknya belum banyak ya. Belum diisi. Ini berasinya pendek semua. Jadi misalkan disini aku coba. Ini aja ya. Ini aja ya. Nah jadi cara menambahkannya ini cukup mudah banget. Jangan klik aja musik yang kalian inginkan. Ini sebagai contoh ya. Lalu klik tanda disini. Nah otomatis akan ditambahkan ke video kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kursi ya guys. Karena api ini belum ada isinya. Jadi musiknya belum ada gitu ya. Cuma ada ya kursi doang. Nah langkah yang terakhir adalah menyimpan video tersendung. Oke langsung aja kita klik bagi. Oke langsung aja kita pilih icon yang ini nih. Nah lalu export. Oke bentar bentar. Disini aku sarankan biar kualitasnya lebih bagus. Untuk ini kalian pilih 60 terus yang disini HD aja ya. Kalau HP kalian gak mendukung HD aja ya. Nah oke langsung aja export. Nah jadi kurang lebih seperti itu untuk tutorial kita hari ini ya. Jadi cara simple untuk mengedit video di aplikasi Kino Master. Oke kurang lebih seperti itu untuk video tutorial kita hari ini. Jadi terima kasih banyak sudah untuk video ini saya selesai. Dan bye-bye.